Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika Kali ini kita bahas tentang kenapa peralatan listrik saya seperti nitrum Atau pada power supply ini seperti ada nitrum Jadi nitrum itu ada yang seperti nitrum dikit semut Seperti nitrum pada komputer Jadi casing komputer itu kalau kita pegang seperti rada-rada nitrum Nah tapi kalau kita pegang dengan secara sempurna seperti hilang Nah jadi salah satu penyebabnya adalah karena sistem grounding yang tidak bagus Arti grounding ini adalah aliran listrik statis, aliran listrik kecil Dibuang ke ground, ground itu tanah, pembumian tanah Jadi ketika dibuang nilai potensialnya lebih besar mengalir ke tanah daripada ke badan manusia Maka tidak terasa kita nitrum Lalu kalau sistem groundingnya tidak baik Sistem grounding itu adalah yang dihubungkan ke tanah Kabel dari tembaga, kabel besar kita hubungkan ke tanah Setiap rumah itu dipasang grounding standarnya Supaya menghindari dari strum-strum kecil tadi Sehingga alirannya tidak mengalir ke kita Kalau tidak ada sistem grounding yang bagus Bahkan pada kabel listrik Kabel listrik sebagai contoh Nah model seperti ini Colokan listrik ini kan cuma dua kabel Jadi positif atau pasal dengan netral Jadi tidak ada groundingnya Kalau yang ada grounding Biasanya untuk peralatan-peralatan yang memang memerlukan daya yang besar Seperti 5 ampere, 3 ampere Nah itu termasuk dalam kategori besar Apalagi yang ampere-nya puluhan ampere Nah itu kalau tidak ada groundingnya Berbahaya Bisa nyetrum sedikit dan membuat kita kaget Seperti ini Anda lihat Pasal netral dan grounding Grounding ini Nah jadi grounding dibuang melalui kabel Di dalamnya ada tiga kabel Biasanya kabel kuning line green Atau kuning garis hijau Nah itu untuk mengalirkan grounding Nah dipasang pada colokan listriknya Colokan listriknya seperti ini Nah ini grounding Jadi dari awal semuanya dipakaikan grounding Dihubungkan ke kabel listriknya Nah kalau lampu seperti ini Tidak ada groundingnya Jadi netral langsung Groundingnya adalah Dari pemasangan instalasinya Di dalam heating Ataupun di bagian utama PCBnya Jadi itu grounding Nah pada power supply yang di depan kita ini Nah ini kita mau lihat groundingnya Apakah memang terhubung Atau hanya seperti Tidak ada manfaatnya Kita lihat disini sekarang Nah kita perhatikan pada simbol yang tertulis Nah ini simbol grounding Nah ini netral 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 itu adalah dari pasal ke netral Mengalir arus Dari listrik PLN mengalir kemari Tidak dari listrik PLN mengalir kemari Kalau mengalir kemari Kita kontaknya berat Jadi kalau kontak dari listrik PLN Kontak dari arus Bukan grounding Itu besar terasa Bahkan kalau Tegangan yang besar Arus yang besar Nah bisa menyebabkan kematian Oke nah kita lihat pada grounding ini Nah ini menjadi standar rangkaian elektronik juga Dan komponen-komponen motor-motor listrik Pasti ada groundingnya Nah kita lihat disini Nah ini line listrik Pasar dan netral Oke Nah ini groundingnya Anda lihat disini ada kabel Bahkan diberi titik-titik Timah di PCB ini Tujuannya untuk menyalurkan arus secara sempurna Nah ini line nya Anda perhatikan disini Kemari Dan ini adalah komponennya Kabelnya Kabel yang akan dihubungkan ke line grounding Bisa dilihat Lalu Dihubungkan kemari Nah jumpa disini Ada komponen Yang menghubungkan Rangkaian yang sudah mengeluarkan DC Ya Rangkaian DC Sesuai dengan rangkaiannya Apakah 12V Apakah 30V Nah dihubungkan kemari Dari netralnya Dari negatifnya Nah ini Anda lihat negatif Negatif-negatif Dari negatif DC Dihubungkan kemari Dibuang ke kabel Bisa dilihat ya Komponen apa ini Nah ini dia Komponen berupa kapasitor Nah ini kapasitor Biru ini identik dengan Kapasitor kopling Yaitu untuk Menghilangkan sesatan-sesatan Arus negatif Arus Yang tidak perlu Nah ini dia Kapasitor Nah kapasitor ini Jika dialiri Kalau kapasitor Apakah elektrolit Ataupun Tantalum Milar Keramik MKM Banyak sekali kapasitor itu Maka ketika dialiri Arus DC Maka Kapasitor Menjadi open circuit Terbuka Tidak bisa Arus DC mengalir Melalui kapasitor Terputus Hanya saja Frekuensi Sesatan-sesatan Yang masih ada Di dalam Arus DC tadi Pastinya Arus DC itu Ada gelombang Gelombang itu Dibentuk dari frekuensi Nah yang mengalir Maka Masih ada yang mengalir Kemarin Apalagi Apalagi kalau sistem Penyarahnya itu Tidak Menghasilkan gelombang lurus Gelombang DC yang lurus Katakanlah gelombang Setengah gelombang Dioda dua buah Satu buah Bahkan Dengan cara yang Simpel-simpel saja Membuat penyarah Maka Sesatan itu banyak Yang mengalir Nah anda lihat Kemarin Tetap mengalir Ke grounding Hanya saja Bukan arus DC Bukan arus AC Kalau ini dibungkan Arus AC Maka kontaknya Bisa menyebabkan Kematian Terasa berat Nah ini anda perhatikan Kemarin Dari netral Jadi ada yang terbagi Di sini Nah ini kalau dibuka Apa efeknya Nah jika dibuka Efeknya adalah Arus sesatan-sesatan itu Akan masuk ke Peralatan kita Contoh Kalau peralatan kita Audio Maka akan keluar Suara seperti Berdengung Berdesis Dan bahkan Efek gangguan-gangguan Noise lainnya Makanya dipasang Seperti ini Nah jadi Inilah tujuan Dari Pemasangan Dari kapasitor Untuk Sistem grounding Oke Ada pertanyaan-pertanyaan Dari komentar Kenapa Dispenser saya kontak Kenapa Kemana saya kontak Kenapa ya Ya kontak Intinya Kentak itu Nyetrum Nah karena ini Bisa jadi salah satu penyebabnya Karena Nilai kapasitor ini Sudah Seperti Tershot sirkuit Karena nilai kapasitansinya Berubah Jadi Mengalirkan arus Sesatan tadi Oke Begitulah kira-kira Fungsi dari Kapasitor ini Untuk grounding Lalu ketika Dihubungkan ke Kabel Nah nanti Kabel kita hubungkan Dari Konektor ini Kita hubungkan Ke Bumi Ke grounding Yang dipasang Secara benar Di depan MCB kita Di rumah Ataupun Kita pasang lagi Di posisi Alat kita bekerja Dengan cara kita Bor Tembok Atau kita beri Tembaga Ataupun Kita Hadirkan ke tanah Kita Gali Kita lubangkan Sekitar 1 meter Maka masukkan Kabel tembaga Seperti kita Awal membuat Grounding Nah maka Kontak itu Kemungkinan akan Hilang Nyetrum itu Akan hilang Jadi istilahnya Nyetrum Nah ini Nah kalau ini Tidak dipasang Nah disimpelkan Disimpelkan oleh Fabrik rangkaian ini Sebetulnya Ada lagi Tapi disimpelkan Disimpelkan Dilihat Mengingat Mungkin enggak tahu saya Apa biaya atau apa Tergantung Fabriknya Ini ada lagi Nanti disini Kita lihat yang ke grounding Cuman jadi hanya ini Bagian yang teraliri Ke grounding Di hubungan kemari Melalui kabel Melalui baut Di hubungan ke casing Kalau enggak akan dimulonis Oke Begitulah Kira-kira Secara simpelnya Nah Kalau ini short Seperti tadi Yang saya sampaikan Maka Banyak sekali Arus yang Mengalir kemari Kalau short Arus Yang dari AC DC Sorry DC tadi Akan mengalir kemari Ini dari sini Dari sini Mengalir Positifnya Mengalir kemari Mengalir Terbuang ke ground Makanya Power amplifier Ataupun sound system Atau perberatan apa Menjadi masalah Kenapa Kenapa ground Yang tidak balik Sumber ground Sorry Kenapa negatifnya Tidak balik Arusnya dari positif Tidak balik ke negatif Mengalir ke ground Nah jadi Sudah beda lagi Beda Berapa besar keluaran Tegangan yang akan Diterima oleh Rangkaian Rangkaian Kalau short Harus diperganti Kalau Open circuit Atau rusak Putus Maka harus kita ganti juga Efeknya ke noise Oke Begitulah Kira-kira Analisa Menurut saya Semoga Ada manfaatnya Assalamualaikum